Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua nih khusus buat affiliate pemula Empat kesalahan yang biasanya dilakukan oleh affiliate Tapi jangan sampai kalian ngelakuin hal-hal fatal kayak gini Karena kenapa? Karena ini tuh bisa bikin akun kalian gak berkembang dan bisa merugikan kalian atau merugikan akun kalian pastinya Nah buat yang pengen tau, langsung aja simak video berikut ini Kesalahan fatal yang pertama, salah menautkan link afiliasi Pasti kalian tau, banyak banget link-link afiliasi yang ada di tiktok Dari mulai produk-produk rumah tangga, kemudian produk kosmetik, dan lain-lain Nah kalian tuh jangan sampai salah menautkan, karena kenapa? Karena sekarang itu udah berbeda banget peraturannya Kalau dulu kita salah menautkan link atau misalkan kita random masukin link dalam satu video Itu gak terjadi pelanggaran sama sekali Tapi sekarang kalau kamu bikin video, upload video misalnya kamu upload video peralatan rumah tangga Tapi kamu menautkan linknya misalkan salah Ada kosmetik, kemudian ada peralatan kebutuhan ibu dan anak Atau misalkan makanan gitu ya Gak relate sama si video yang kamu upload Atau misalkan link tautannya salah berarti kan gak sesuai dengan video Pertama, itu bisa bikin jadi pelanggaran di akun kamu Jadi makanya jangan sampai salah menautkan link afiliasi Karena itu bakalan fatal banget Apalagi kalau misalkan sampai FYP video yang kamu upload Udah salah menautkan link Tapi videonya misalkan ngebus banget banyak yang nonton Tapi biasanya itu bakalan terjadi pelanggaran Kalau misalkan linknya salah ditautkan Makanya jangan sampai salah, itu udah fatal banget ya Kesalahan fatal yang kedua adalah Keranjang kuning yang kalian tautkan Testimoninya atau komentarnya gitu ya Dari si pembeli itu jelek Atau reputasi dari si produk tersebut jelek Jangan sampai, itu kesalahan fatal banget Karena kenapa? Kalau misalkan kalian upload konten Terus si videonya itu bagus gitu Kayak misalkan banyak yang nonton Banyak yang komen Tapi si linknya itu reputasinya jelek Alias testimoninya jelek Jangan sampai ya Karena kenapa? Karena sayang banget kalau videonya udah ikut FYP Tapi reputasinya jelek Pembeli juga gak bakalan mau Karena kenapa? Karena apa namanya tuh Pertama kali si orang ngeliat video Klik ranjang kuning Dia bakalan ngecek reputasi produknya Apakah produk itu layak untuk dibeli? Produk itu bisa? Bagus gak sih kalau dia beli? Atau misalkan oke gak sih nih produk Ya kalau kalian menautkan linknya Tapi produknya reputasinya jelek Jangan harap ada yang beli Karena kita juga mikir-mikir Ngapain beli produk yang reputasinya jelek? Ngapain beli produk yang komentar dari si pembelinya itu super jelek gitu Yang mending kita cari produk yang udah jelas Komentar dan testimoninya oke Ya itu fatal banget Kalau misalkan kamu pilih produk yang reputasinya jelek Makanya saran dari aku Sebelum kamu menautkan link Liat dulu reputasi si produknya Reputasi atau testimoni dari si pembelinya Karena kan biasanya ada ratenya tuh Nah kalian bisa jadiin riset Oh ini oke nih produk kalau mau diposting Oh ini testimoninya oke nih Kalau mau ditautkan di ranjang kuning Jangan sampai salah Kesalahan fatal yang ketiga adalah Kalian tidak membuat konten yang relevan dan bermutu Alias kontennya itu misal kalian cuma comot Atau ngambil video orang Itu tuh gak banget gitu loh Apalagi sekarang peraturan TikTok tuh udah mulai ketat Kalau misalkan kamu nih re-upload konten orang Itu bakalan terjadi copyright atau kayak duplikat video gitu loh Jadi tuh gak bakalan si video kamu tuh nge-boost Atau misalkan FYP Atau misalkan viewsnya naik gitu Gak bakalan sama sekali Pokoknya tuh bakalan ngedown banget Kalau misalkan kalian punya akun Tapi videonya itu misalkan bukan konten original Atau konten yang bermutu Itu jangan harap akunnya bisa berkembang Jangan harap punya komisi dari TikTok Ya makanya tuh usahain kita bikin konten yang original dan bermutu Pastinya apalagi buat afiliat pemula Biasanya kalau akun baru tuh dikasih kesempatan Videonya tuh bakalan FYP atau kayak nge-boost gitu loh Jadi kayak sama si TikTok tuh didukung Kalau video pertama, kedua, ketiga Biasanya lebih oke banget gitu loh Makanya kalau ada kesempatan gitu Jangan sampai langsung pakai video Comot dari sini, comot dari sana Kalau bisa kontennya yang original Kesalahan yang keempat adalah Upload kontennya itu gak konsisten Jadi kayak enggak niat gitu loh Misalnya minggu ini rajin upload Bulan depannya enggak Atau misalkan minggu ini upload Besoknya enggak Jangan sampai kayak gitu Karena kenapa? Karena itu mempengaruhi algoritma Jadi si algoritmanya itu Enggak kebaca gitu loh Sama si TikToknya Atau misalkan si audiensnya juga belang betong Belang betong tuh maksudnya dia kadang nonton Kadang enggak Kalau kalian punya akun baru Itu usahain uploadnya tuh konsisten Supaya audiens bisa ngikutin akun kalian Plus si TikTok juga bisa membaca algoritma kalian Jadi usahain upload videonya itu yang konsisten Jadi misalnya sehari uploadnya 3 video Atau sehari 5 video Itu usahain konsisten tiap hari Karena lama-kelamaan tuh Akun kalian akan terbangun gitu loh Jadi kayak si videonya tuh 3 per hari itu udah banyak Bakalan banyak gitu loh Seiring berjalannya waktu Makanya konsisten untuk upload video Nah itu beberapa kesalahan Pemula yang jangan banget kalian lakukan Apalagi peraturan-peraturannya tuh sekarang Kayak udah berganti dan udah mulai ketat Plus si afiliat-afiliat juga udah mulai banyak Jadi makanya harus bener-bener kayak Bikin konten-konten yang oke banget gitu Dan tips dari aku Usahain kamu tuh kayak punya satu mentor Entah itu di TikTok Entah itu misalnya di Instagram Dan lain-lain Dan jadiin tuh si mentor tersebut tuh kayak acuan buat kamu Supaya akun kalian tuh berkembang Jadi misal ada update-update tertentu Atau misalnya ada tips-tips tertentu Itu kamu bisa lihat si konten kreator yang Jadiin kalian mentor gitu Yang kalian jadiin mentor gitu Jadi pokoknya tuh harus punya mentor guys Jadi kalian tuh biar bisa semangat Biar bisa tahu update-update tertentu Dan tips-tips tertentu Oke guys itu dia video dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video